Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Kali ini aku akan mengadakan kunjungan ulang Atau revisit ke tenda lama yaitu Nature Hiker Mongga 15 Day Kenapa aku berulang kali membahas tentang tenda ini Karena dari semua tenda tiruan dari Nature Hiker Inilah yang aku paling suka dibandingkan dengan yang lain-lain Karena pertama itu terbuat dari Mabas Day Bahan yang paling ringan saat ini bagi Nature Hiker Kemudian tempat pintunya itu dua Jadi bisa masuk dari mana saja Dan ketiga ini freestanding Dalam beberapa banyak hal aku suka freestanding Karena bisa ditirikan di mana saja Dan juga bisa dipindahkan ke mana saja Tanpa ke sudut Anjim Berarti Oke ikutin Ini frame-nya Bisa dilipat-lipat Dan semua jadi satu unit Jadi insya Allah gak bakal ada yang hilang Bagi kalian yang belum tahu Monggar ini Apapun itu ya baik 15D Ataupun yang 20D Itu adalah kopian dari merek MSR Kepenjakan dari Mountain Search Rescue Habah-habah dua orang Habah-habah ada berbagai macam ukuran ya Habah-habah satu untuk satu orang Habah-habah dua untuk dua orang Dan kemudian habah-habah tiga kalau gak salah Kemudian yang paling besar itu adalah Habah-habah Mada-mada Habah-habah Jadi kalau diartikan dalam badu syedisya Ibunya habah-habah Aku lupa nih Lupa lagi bawa itunya Bawa Footprintnya Ini masaknya juga sangat mudah Makanya aku suka Tinggal taruh Ini Sudah Tinggal ditimpain sama Krimnya di atas Tinggal masukin ke lubang Blok Masing-masing sudut Tekukkan dikit Gak usah takut Ini gak bakal Patah ya Lalu diperhatikan Ini Yang untuk tengah ini Bukan di bawah ya Di atas Walaupun banyak yang bilang Itu bisa aja Tapi Dengan kita taruh ini di bawah Sudah mengurangi Jarak vertikal dinding samping Dan juga membuat atap Tenda lebih rendah Nah Setelah semua Lubang Dikaitkan ke Masing-masing ujung Ujung frame Sekarang tinggal giranya Ini Semua Klik plastik ini Diklikkan ke Frame Satu orang sangat mudah Untuk masang tenda ini Kalau boleh jujur Ini tenda Lebih mudah masangnya Daripada Nimal Hornet Nah Beginilah Untuk inner tentnya Yang di Dari Ini Nature hike Mongga Sekarang kita tinggal Pasang bagian luarnya Ya Atau tent Itu kalau mau sih Kalau misalnya Ada hujan Ataupun agak mendung Atau banyak angin Jadi kita mau pasang ke Atotentnya Untuk masang Atotentnya Ya tinggal cari ya Sisi pintu yang mana Ingat Nah ini kalau banyak angin Seperti ini nih Kalau gak dimasukin Oke Aku pasang pasak dulu Supaya tinggal di tanah Dia gak cepat terbang Sekali lagi Karena bentuk pasaknya Hati-hati dengan tangan Selalu gunakan Bahan membantu Misalnya Bawa sepatu Ini disahakan sudut Antara Antara Apa namanya Antara Pasak Dengan tenda itu 45 derajat sudutnya Supaya lebih stabil Nah Kalau tadi yang dua itu Agak sulit menentukan sudutnya Ketika sudut Dua sudut sudah terpasang Kita tinggal Pari aja Bisa kelihatan disini kan Sudut 45 nya Nah dengan disini Bisa lebih mudah lagi Untuk sudut 45 Sebelum kita lanjut Coba kita lihat dulu Isi dalamnya Mungkin Tanpa Tanpa ini Pasang Jangan terap dulu Ini dalamnya Ya memang dipandang dari Sekilas Memang ini lebih Luas Daripada animal Kantong Sudut ada Kantong sebelah sini juga ada Pintunya dua Dan juga Di atap sini Ada Dikasih yang bisa dilepas ya Kantong untuk di atas Bisa taruh apa aja Ini dia Ini Bisa gak Dilihat sidar sini Nah itu Kita masukin ke lingkaran itu Kelobangnya Nah Ini bisa taruh apa aja ya Baran-baran yang gak berat dikit Kemudian ini juga ada gantungan Mungkin untuk Gantung apa Gantung lampu Apa-apa aja Nah ini perbandingan tadi dengan Nimoy Disini bisa Lebih jelas kelihatan Lebih besar Lantainya Karena disini Keempat sudut Sama besarnya ya Ini dari atas ke bawah itu Lebih besar sama Sedangkan di Nimoy Atas besar Lebih Itu makin tepot ke arah kaki Makin lebih kecil Sedangkan ini Dari sudut ke sudut Sama lebarnya Sehingga kelihatannya Memang lebih besar Dan ini sangat nyaman Untuk dua orang Tidak sesempit Nimoy Ini juga dua pintunya bisa dibuka Dari Sisi masing-masing Temp bisa dikunci Sehingga Tetap terbuka seperti itu Dan Pintu bisa dibuka Baik dari atas Ataupun dari bawah Seperti yang aku katakan Untuk masang pintu Masang flysheet Cocokkan Pintu dengan pintu Kalau kita mau sibuk sikit Mau rajin dikit Ini disini Di dalam outer tendernya itu Ada tali ya Kita bisa kaitkan ke Bingkainya Kalau mau sih Kalau kita Tidak mau Atau merasa Mungkin angin tidak begitu kencang Di mana kita berkemah Oke oke aja Jadi anggap aja dah Kita kemah di Tempat yang tidak ada angin keras Maksudnya ada Ini gak apa Kita pasang cepat dikit ya Misalkan aja Pakai slow motion Supaya kelihatan Masangnya Nah di dalam ini Di bawah ini ada Itu loh Apa namanya tadi ya Untuk Colokkan Ke Apa Frame yang tengah Dua arah Maksudnya dua sisi Sebelah sana Dan sebelah sini Satu hal yang Kalau kita punya tenda Dari waktu ke waktu Coba Periksa Gadaan Lem Ataupun tape Di sinnya ya Kadang-kadang itu Kalau ada Kelihatan putih Tutannya udah melekang Itu dari berbagai Macam faktor Faktor Melipat Tidak bagus Ataupun mungkin faktor Di tempat yang panas Memang belakang ini Tempat aku berada Cuaca lumayan Panas ya Oke setelah dua itu Dimasukkan kelobang Giliran yang di bawah Ini dimasukin Jadi supaya Stabil Nah ini Terserah kalian Kita bisa langsung di bawah Tapi aku tuh Kalau pasang tenda Maunya rapi Jadi aku cabut lagi Ceput lagi Yang untuk Inner tendnya Agak susah sih Masukin yang Out of tend First Pertama Baru masukin lagi Ke yang bawah Nah gitu Kayak lebih rapi sih Tapi gak ada masalah Kalau kalian masukkan Langsung ke bawah gitu Tapi bagi aku Agak rapi Gak tahu siapa yang Merhatiin Tapi ya Sudah gitu aja Oke Semua setelah Empat sudut Tinggal kita ambil Minimal Dua pasang ya Untuk pintu Nah Ini Di pintu masing-masing Di sisi pintu masing-masing Ada untuk peg Kalau kita Memohemat peg Satu Kita Dua 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 lubang ini Apa dua tali ini Disatukan Masukin pasaknya Tapi dengan ini Pintu Gak bisa dibuka Kecuali Kalau kita tarik Satu lagi Ini ke Mana pintu Bisa dibuka Baru ini bebas Nah untuk Kepulauan ini Kita pasangnya satu Sekali lagi Kalau mungkin Lagi musim Wujan Lebat Sebaiknya Yang belakang Dan bagian sana Juga dipasang peg Untuk menjauhkan Jarak Antara Tenda luar Dengan tenda dalam Juga untuk Meminimalisir Kondensasi Malah kalau punya Aku mungkin tinggal Dua pack lagi Kalau ada pack lebih Kita beli Aftermarket Ini juga bisa Untuk lebih Menstabilisir Tenda Dan juga Ini juga ada Apa namanya Nah Lubang ventilasi Jadi Untuk Lagi-lagi Meminimalisir Kondensasi Nah seperti inilah Tendanya Setelah Dipasang Semua Apa yang ada Masing-masing sudut Dikasih pasak Dan juga Di tengahnya Dikasih pasak Sehingga menjauhkan Dinding tenda luar Dari tenda dalam Dan ini Ventilasi Ini juga dipasang Sehingga udara hangat Dari dalam tenda Bisa keluar dengan mudah Dengan arti kata Berarti sudah Meminimalisir Kondensasi Kita buka salah satu Pintu Untuk melihat Ruangan Serah besar Festival Untuk Membuat barang Ini pintu luarnya Juga bisa dibuka Dan dikunci Sehingga Tetap membuka Atau Atau kalian siang-siang Mau mengerikan tenda Memberi udara masuk Lagi-lagi Aku gunakan Ospring Talon 44 Sebagai kelinci Pertobaan Sebagai perbandingan Nah ini dia Festival dari dalam Kayaknya hampir sama Dengan Nimoy Kuasnya Satu cukup Nah ini Jarak Bisa kelihatan Jarak dari Inner tent Ke tenda luar Itu lumayan Jauh Dan juga Ini Karena dari Mesh Lebih sedikit Kondensasinya Tapi tetap Tidak ada Sayangnya Juga Kalau tidak punya Sistem tidur Yang bagus Agak dingin Kalau tenda ini Dipasang Di puncak-puncak Tinggi Ayo Siapa yang Melihat tenda Dan tempat Tidak seperti ini Jadi pengen naik gunung Pengen camping Hacungkan tangan Jangankan kalian Aku yang masang aja Udah Pengen Jalan Tapi ya Selama Mbah COVID Masih Berslewuran Dimana-mana Mencari bangsa Sebaiknya Ditahan dulu Cuma tandanya Yang 15D ini Dia berwarna biru Kalau biru itu Sudah hampir bisa dipastikan Itu terbuat dari Bahan 15D Kalau yang 20D itu Warnanya putih Atau krim Atau abu-abu ya Seperti itu Aku lupa tadi Menjelaskan tentang ini Kenapa sistem sudut ini Yang inertannya Bisa di atas Atau bisa di bawah Aku kasihkan Satu skenario Ketika kita Sampai satu tempat Hujan Kita mau buru-buru Kita bisa pasang ini Pertamanya Kita pasang Pasang Alturnya dulu Baru innernya Aku kasih Misalkan kita sampai Ke satu tempat Dalam keran hujan Kita mau buru-buru Untuk melindung Kita bisa saja pasang Atau tennya dulu Baru nanti Kalau kita punya waktu Innernya Ini baratnya Tidur di bawah Instalannya top ten ya Cuma ini pakai frame Nah disini Karena aku tidak bawa Footprintnya Ya bisa saja pakai footprint Atau bisa juga tidak Seperti ini Anggap saja ini Kita buru-buru Tidak pakai footprint Tidak pakai inner ten Ya seperti ini Dalam Tinggal pakai alas Ataupun tidak pakai alas Atau rumput Tinggal masukkan matras kita Stream bag kita Sudah tidur semalam Situ Tinggal tutup Tapi kalau pada saat itu Hujan berhenti Ya terserah kita Mempasang Inner tennya Kembali Atau biarkan disini Cukup Cukup enak loh disini Nah Cukup luas Bisa tidur Cukup aman loh Ini salah satu fitur Yang aku tahu bisa dipakai Tapi belum pernah aku pakai fitur ini Membangun Outdoor ten dulu Baru tidur di bawahnya Biasanya aku tidur di bawah ini Ya kayak pakai tab aku Karena fungsinya seperti itu Tapi lumayan simpel Serasa tidur di tab ten Tapi ya itu Serangga mudah masuk Ular yang bisa masuk Yang paling parah tulipan Masuk Oke Jadi Sudah aku kasih Masukan Ide Bagaimana Kalau kita Sampai Ke satu tempat Dalam keadaan hujan Dan hujan gak berhenti Dan gak ada shelter Atau pos Tinggal kita ini Dihinkan Cepat Empat sudut Eh Enam sudut ding Dengan atapnya Kita beres Tinggal masukin Semua Barang ke dalam tenda Gak perlu Peduli itu basah Karena memang gak ada Lantainya kan Gak ada internetnya Oke Terima kasih Aku akan tunjukkan Cara yang paling ringkas Untuk melipat Framenya ya Yang paling ringkas itu Kalau kita lagi sendiri Tekan aja Satu tengah Gini Jangan lepas Yang tangan kiri Terus Semua dilepas Tetap Bertumpu tangan kiri Lepas Lepas juga Sudutnya Kalau kita pergi sendiri itu Memang harus Teradaptasi Lakukan sendirinya Lakukan sesuatu Setelah sesuatu dengan sendiri Jangan dilepaskan kiri Terus aja Yang melepas Yang Mengelepaskan Frame Tangan kanan Dan yang memegang Tangan kiri Terus Sudah Beres Tinggal masukin ke tasnya Mana tasnya Sudah Aku ucapkan Terima kasih Kepada kalian-kali Yang sudah mendukung Selama ini Yang sudah mampir Yang hanya sekedar Melintas Siapa aja Aku ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Semoga kita semua Dimudahkan jalan Kemana aja Dan jalan untuk apa aja Amin Assalamuala Tapi Belum